Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel istana misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumpel pengusaha akibat majang foto Nyiroro Kidul dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita masuk ke ceritanya Saya memiliki seorang tante yang merupakan adik dari ibu saya Tante saya ini adalah seorang janda yang telah menikah dengan seorang pria parubaya seorang pengusaha asal Sulawesi Selatan tepatnya dari Makassar Pria tersebut adalah suami keempat dari tante saya dan tante saya sendiri menjadi istri ketiga dari suami tersebut Pada awal pernikahan mereka, kehidupan berjalan normal layaknya pasangan suami istri lainnya Mereka sering pergi bersama baik untuk jalan-jalan maupun melakukan aktivitas lainnya Tante saya memiliki tiga anak dari suami terdahulunya dan memiliki anak lagi dengan suaminya yang sekarang Sang pengusaha Seiring berjalannya waktu tante saya mulai mengembangkan kebiasaan baru yaitu sering mengunjungi orang pintar karena sang suami adalah pengusaha yang sangat kaya dan terkenal di Sulawesi Selatan Mereka sering mendatangi orang pintar tersebut untuk menanyakan nasib kehidupan mereka Usaha yang dijalani dan masa depan anak-anak mereka Keluarga tak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi saat tante saya mengunjungi orang pintar tersebut karena tante saya tidak pernah bercerita secara terbuka tentang kehidupan pribadinya dengan sang pengusaha Namun, yang diketahui oleh keluarga adalah bahwa tante saya selalu berbagi kekayaan dengan mereka Dia sering mengajak keluarga untuk jalan-jalan liburan dan bahkan menanggung biaya-biaya mereka Namun, suatu ketika perusahaan sang suami mulai mengalami masalah keuangan dari yang awalnya memiliki sekitar 14 perusahaan hanya tersisa 3 perusahaan setelah kebangkrutan yang dialaminya Selain itu, di rumah tante saya mulai muncul keanehan Ada sosok perempuan yang sering terlihat duduk di tangga rumah Tidak hanya itu, berbagai makhluk aneh juga sering terlihat muncul di rumah tersebut Pada suatu waktu, anak dari adik ibu saya atau keponakan saya yang berusia 8 dan 4 tahun menginap di rumah tante saya Mereka sering menangis dan merasa ketakutan Bahkan salah satu dari mereka mengaku melihat sosok laki-laki dan perempuan dengan kepala anjing Anak dari tante saya yang kedua pun menjadi tidak mau lagi menginap di rumah tersebut karena merasa ketakutan Ketakutan yang dialami keponakan saya ternyata juga dirasakan oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah tante saya Mereka mengaku sering melihat sosok makhluk kardil berkepala botak yang berlari masuk ke rumah tante saya pada siang hari Akhirnya, karena merasa tidak aman lagi di rumah tersebut Tante saya memutuskan untuk pindah ke Barus Cimahi Namun, di rumah barunya, kejadian-kejadian mengerikan tetap berlanjut Anak kedua tante saya seringkali dikunjungi oleh sosok nenek setiap malam Sosok tersebut kerap mengusap-musap kepalanya yang tentu saja membuat anak tersebut semakin ketakutan Keluarga tidak mengetahui secara pasti Apakah semua ini berkaitan dengan kebiasaan tante saya dan suaminya yang sering mengunjungi orang pintar Di sisi lain, perusahaan suami tante saya semakin mengalami kemunduran hingga hanya tersisa satu perusahaan yang masih bertahan Tante saya yang semakin tertekan oleh situasi tersebut mulai sering mengurung diri di kamar Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh banyaknya penagi utang yang terus datang ke rumah mereka akibat kebangkrutan usaha suaminya Keluarga saya merasa sangat prihatin dengan keadaan tante saya Meskipun sudah beberapa kali pindah rumah Keluarga tetap diselimuti oleh keanehan-keanehan dan gangguan makhluk-makhluk aneh seperti sosok nenek-nenek, laki-laki dan perempuan berkepala hewan yang kerap dilihat oleh keponakan saya Khawatiran dengan keadaan tante saya Ibu saya akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya Tante saya kemudian menceritakan bahwa selama ia sering mengurung diri di kamar ia kerap ditemani oleh sosok wanita berbaju merah Meskipun wajah wanita itu biasa saja kehadirannya tidak membuat tante saya merasa takut hanya semakin bingung dan tertekan Keluarga saya kemudian memanggil seorang-orang pintar lain untuk mendoakan tante saya Saat proses doa berlangsung tante saya menangis dengan sangat pilu Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa tante saya tinggal sementara waktu di rumah orang tuanya yakni nenek saya Namun saat berada di rumah nenek saya tiba-tiba tante saya mengalami kesurupan menunjukkan bahwa gangguan tersebut tidak berhenti meskipun sudah berpindah tempat Keadaan ini semakin membuat keluarga khawatir dan bingung Tidak tahu harus melakukan apa lagi untuk membantu tante saya Awalnya, keluarga saya masih berpikir positif tentang suami tante saya dan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka Namun ketika situasi semakin memburuk Keluarga memutuskan untuk membanggil seorang-orang pintar lagi Kali ini orang yang sering didatangi oleh tante saya Orang pintar tersebut mengatakan bahwa masalah ini adalah akibat dari tindakan mereka yang sering menjalani sesuatu yang seharusnya tidak mereka jalani Semua demi kehidupan yang kaya raya Dia juga menjelaskan bahwa sebelum kolaps Tante saya dan suaminya sudah menghentikan ritual-ritual yang biasa mereka lakukan Yang mungkin menyebabkan semua kejadian buruk ini Keluarga kemudian meminta bantuan dari orang pintar lain untuk menyembuhkan tante saya dari gangguan-gangguan gaib yang dialaminya Saat dalam proses penyembuhan Tante saya tiba-tiba muntah darah Sebuah kejadian yang sangat aneh Mengingat sebelumnya dia selalu sehat Keluarga merasa bingung karena tidak ada riwayat penyakit serius di dalam keluarganya Tante saya akhirnya dibawa ke rumah sakit Raja Wali Bandung Di mana dia didiagnosa mengalami stres berat dan diminta untuk tidak berfikir terlalu keras Namun kondisi kesehatan tante saya terus memburuk dan dia muntah darah lagi Kali ini dia dibawa ke rumah sakit Santoso Bandung Di mana dokter mendiagnosa bahwa tante saya menderita kanker stadium 4 Hal ini sangat mengujudkan karena tidak ada riwayat penyakit berat seperti itu dalam keluarga Setelah menjalani kemoterapi selama satu minggu Suaminya datang mengunjunginya Pada saat itu terjadi sesuatu yang aneh Tante saya tiba-tiba berbicara dalam bahasa Makassar Sebuah bahasa yang sebelumnya tidak pernah dia kuasai Dia berbicara seperti sedang berdepan dengan suaminya Tetapi suaranya seperti bukan dirinya sendiri Setelah kejadian itu Sang suami menghilang dari kehidupan tante saya Sebelum meninggal dunia Tante saya sempat mengaku kepada keluarganya bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya di masa lalu Dia mengatakan bahwa suaminya ingin selalu bahagia bersama keluarganya Tetapi mereka menempuh cara yang salah untuk mencapai itu Namun dia tidak tahu bahwa akibatnya akan begitu mengerikan Dan menimpa dirinya sendiri Pada saat-saat terakhirnya Sebelum meninggal Tante saya mengalami fesis berwarna hitam Dan wajahnya tampas sangat sedih Dia akhirnya meninggal dunia dengan perasaannya sangat muram Meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama hidupnya Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1998 di daerah Antapani Dan kisah ini dialami oleh tiga teman saya Yang akan saya samarkan namanya Mereka adalah Kang Tumi, Kang Cecep, dan Kang Mamat Awalnya ketiga teman saya ini berencana untuk berkunjung dan bersilaturahmi Ke rumah seorang teman mereka yang juga seorang pelukis karismatik dengan aliran mistis Setibanya di sana Semuanya tampak biasa saja Mereka menyapa dengan hangat Ngobrol dan minum kopi bersama tanpa ada tanda hal-hal yang aneh Atau menyeramakan Suasana terasa santai dan nyaman Di tengah obrolan mereka Perhatian mereka tertuju pada sebuah lukisan yang berada di sudut ruangan Lukisan itu menggambarkan sosok perempuan yang sangat idah Mungkin melambangkan ratu pantai selatan Lukisan tersebut tampak hidup Dan menonjol di antara karya senilainya di ruangan itu Di bawah lukisan itu Mereka melihat ada semacam sesaji Yang menambah aura mistis dari lukisan tersebut Teman-teman saya terpukau dengan keindahan lukisan itu Namun tanpa disadari Kang Tumi memberikan komentar yang tidak baik Tentang lukisan tersebut Khususnya pada bagian hidung dari sosok yang dilukis Komentarnya mungkin bernada krisis atau tidak sopan Tapi setelah itu Mereka kembali melanjutkan obrolan Seolah-olah tidak ada yang terjadi Setelah beberapa lama Mereka memutuskan untuk berpamitan dan pulang Mobil mereka diparkir agak jauh dari rumah teman mereka Sehingga mereka harus berjalan kaki sedikit untuk mencapainya Tapi justru saat itulah sesuatu yang aneh mulai terjadi Setelah mereka meninggalkan rumah Kang Tumi yang sebelumnya memberikan komentar kurang baik Tiba-tiba berubah sikap Dia mulai bertingkah aneh dan tidak jelas Teman-teman yang lain merasa ada sesuatu yang tidak beres dengannya Kang Tumi tampak seperti kemasukan sesuatu Tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Perilakunya menjadi semakin tidak nyaman dan ganjil Seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasai dirinya Teman-teman lainnya merasa bingung dan cemas Mereka tidak tahu harus berbuat apa Keadaan menjadi semakin tidak terkendali Dan perjalanan pulang mereka pun berubah menjadi pengalaman yang menakutkan Kang Tumi terus menunjukkan perilakunya semakin aneh Dan tidak dapat menjelaskan Seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah telah terjadi Sejak saat itu mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar lukisan biasa di rumah teman mereka Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika Dan mungkin sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya telah mengikuti mereka pulang Kang Cecep dan Kang Mamat segera mengambil inisiatif untuk membawa Kang Tumi pulang ke rumahnya Namun sesampainya di rumah Kondisinya tidak membaik Justru semakin mencekam Kang Tumi hanya diam dengan tatapan mata yang merah Seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat Suasana rumah menjadi sangat tidak nyaman Dan teman-temannya mulai merasa cemas dan takut Menjelang malam Kang Tumi akhirnya tertidur Tapi tidurnya tidak tenang Dalam tidurnya dia merasa seperti sedang dibawa oleh enam orang ke tempat yang tidak dikenal Seperti berada di dalam sebuah gua atau dekat dengan laut Dalam mimpinya Kang Tumi merasa seperti sedang berada di sebuah pertempuran Seolah-olah dia harus melawan sesuatu atau seseorang Tiba-tiba di tengah mimpinya dia teringat pada doa yang pernah diajarkan oleh Kang Mamat Doa itu memberinya kekuatan untuk melawan dalam pertempuran tersebut Dalam mimpi itu muncul senjata seperti panah yang bisa digunakan untuk bertempur Pertempuran dalam mimpinya sangat insten Dan Kang Tumi merasa tegang karena jika kalah Dia akan terseret ke dalam kegelapan Mungkin kekerajaan yang misterius dan menakutkan Namun berkat doa dan senjata tersebut Kang Tumi akhirnya berhasil memenangkan pertempuran dalam mimpinya Ketika dia bangun keesokan paginya Perasaan aneh itu perlahan-lahan hilang Kang Kecep dan Kang Mamat menyadari Bahwa apa yang dialami Kang Tumi bukanlah sekedar mimpi biasa Tetapi sesuatu yang lebih dalam dan mengerikan Mereka kemudian menceritakan kejadian tersebut Kepada teman-teman mereka yang lain Termasuk saya saat menceritakan kembali kejadian tersebut Kang Kecep tampak dalam kondisi trans Seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang tidak terlihat Saya bahkan melihat gelombang warna-warni Seperti kuning dan biru Keluar dari telinganya saat dia bercerita Hal ini membuat saya semakin yakin Bahwa apa yang dialami Kang Tumi Bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng Meskipun setiap kejadian itu Kang Tumi memiliki kemampuan untuk mengobati orang lain Yang mengalami hal serupa Dia memilih untuk tidak melakukannya Kang Kecep dan Kang Mamat Yang kini lebih memahami resikonya Memperingatkan Kang Tumi Bahwa terlibat dalam hal-hal seperti itu Bisa membawa dampak yang lebih besar di kemudian hari Baik teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Istana Misteri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih